Helm banyak yang jual, tapi kepala tidak dijual di pasaran. Pentingnya menggunakan helm saat berkendara sepeda motor. Setelah 25 tahun peraturan penggunaan helm diterapkan, masih terdapat banyak masyarakat yang tidak menggunakan helm. Karena fungsi vital helm sebagai pelindung kepala, tentunya sebagai pengendara kita wajib menggunakannya, meskipun banyak yang mengalaikan. Helm motor dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu ada helm half face, yang kedua yaitu ada helm full face, dan yang terakhir yaitu helm open face. Dan yang terbaik di antara tiga helm tersebut yaitu helm full face. Jangan anggap sepele naik motor tanpa helm, jika malas maka harus menerima konsepensi, seperti membayar denda, tiga kepala, bahkan kehilangan nyawa. Dapat data dari Kepolisian Republik Indonesia tahun 2019, mencapai 108.696 jumlah kecerakaan, dan 55,1 persen dari data tersebut mengalami kegerak kepal. Menurut WHO, 90 persen kecelakaan lalu lintas dengan cedera kepala banyak terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut lembaga internasional, jenewa Global Road Safety Partnership, menyatakan 90 persen korban mengalami luka pada bagian kepala. Berikut merupakan cedera pada kepala jika mengalami kecelakaan tanpa memberikan helm. Yang pertama ada sklepon atau trauma kulit kepala. Penanganan luka yang salah maka akan menyebabkan penderahan yang hebat. Yang kedua ada fraktur atau patah tulang. Yang ketiga yaitu memar dan bengkok. Selanjutnya yaitu korban akan mengalami kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran lebih dari 10 menit dapat mengakibatkan kerusahaan syarat. Selanjutnya akan mengalami keluarnya darah dari hidung atau biasa disebut dengan minisan. Dapat menyebabkan anemia jika kehilangan darah terlalu banyak. Dan yang terakhir yaitu akan mengalami kaku pada leher yang bisa memakibatkan berhenti bernafas. Karena ototnya adalah leherlah yang mengatur pernafasan. Selain daripada cedera kepala tersebut, berkendaraan dengan tidak menggunakan helm akan berhitung pada kematian. Menggunakan helm saat berkendara dapat mengurangi resiko cedera kepala hingga 85%. Ayo gerakan helm saat berkendara jauh maupun dekat. Terima kasih telah menonton!